Komisi Kategorial Pria Bapak Gelar Konsultasi di Pulau Miangas Pelaksanaan konsultasi Komisi Pria Bapak Sinoda Germita Tahun 2023 digelar di pulau terluar yakni Pulau Miangas. Sebanyak 150 peserta utusan dari sejumlah jemaat yang ada di lingkungan gereja Masehi Injilita Laut hadir dalam pelaksanaan konsultasi kali ini. Salah satu keputusan strategis dari konsultasi kali ini yakni meminta perhatian pemerintah baik pusat dan daerah. Terkait persoalan yang dihadapi warga secara khusus warga yang ada di Pulau Miangas bahkan di Kabupaten Tahun Laut. Tanya itu salah satu rekomendasi dari pelaksanaan konsultasi kali ini yakni mendeklarasikan dan juga mendukung terselenggaranya pilkada yang aman dan juga damai di bumi porodisa. Dengan melakukan penanda tanganan petisi di kilometer nol yang ada di Pulau Miangas. Jadi pertama sebagai pimpinan Sinoda kami memberikan apresiasi terhadap komisi pria kaum Bapak Sinoda Germita yang menyelinggarakan konsultasi untuk pertama kalinya di Pulau Miangas ini sebagai pulau paling utara di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pintu gerbang NKRI sebagai pintu gerbang NKRI di Bibir Pasifik. Nah ini menunjukkan bahwa adanya kepedulian pria kaum Bapak Sinoda Germita terhadap Pulau Miangas ini yang merupakan pulau paling utara, paling terluar di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua bahwa sebagai pimpinan Sinoda dan juga pria kaum Bapak tentunya melihat banyak, masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan serana transportasi misalnya. Sudah empat tahun penerbangan di Pulau Miangas ini itu terhenti sejak masa COVID-19 sampai sekarang tidak ada penerbangan lagi. Nah ini sangat diharapkan kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Perhubungan untuk kiranya dapat mengaktifkan kembali penerbangan udara. Karena disini sudah ada lapangan terbang, lapangan udara yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sejak tahun 2016, silam. Sayang kalau tidak dimanfaatkan lagi, padahal sangat membantu aktivitas masyarakat Miangas ke Melengwane, bahkan ke Manado, mungkin ke Jakarta. Dengan ditanda tanganinya petisi kali ini, keduanya pun berharap terciptanya pilkada yang aman dan berintegritas di Kabupaten Talaun.